selamat datang di channel kami kami akan memperkenalkan cara penyekan sistem apks pada mobil brio yang pertama kita buka aplikasinya dulu ada x431 pro kemudian ada kita Asia ya kita adalah pak guru kami Oke baik kita lanjutnya ke menu Honda kemudian dikonfirm blog Pak bikin konten konten via YouTube kemudian kita pilih 16pdlc dan tunggu prosesnya sampai 100% jangan di-end session kemudian kita pilih ABS ABS Oke sabar kamu tunggu 11 persen 20 persen kita oke nah kemudian kita red data stream kita ke manual selection non-select mohon maaf kemudian kita pilih yang ada speed sensornya kita klik itu fr-speed kemudian ada lagi rl-speed dan rl-speed Oke kita confirm nah urus si di posisi S seperti tadi kita akan coba lihat well speed sensor dalam keadaan lurus ya mulai bergerak masih sama kecepatannya sama jika lurus tetapi jika stir kita kemudian kita digoyangkan sedikit maka akan berpindah satu kecepatan berbeda dari masing-masing roda kita coba berbelok nah ada yang 10 ada yang 7 ada yang 6 berbeda bukan kemudian kita akan coba belok lagi nah itu adalah kecepatan misalnya kita akan berbelok ke kanan maka roda kiri akan lebih cepat dan roda roda kanan akan lebih pelan namun jika kita lurus maka akan sama-sama saja nah kita akan coba ke kanan lagi roda kiri akan lebih cepat dan roda kanan akan lebih lambat itu dapat kita baca di well speed sensor kita perhatikan lagi sangat jelas perbedaannya antara 12 9 10 dan 12 10 9 dan kita posisikan ke posisi parkir kemudian si di posisi S seperti tadi kita akan coba lihat well speed sensor dalam keadaan lurus mulai bergerak masih sama kecepatannya sama jika lurus tetapi jika setir kita kemudian kita digoyangkan sedikit maka akan berbeda well speed sensor yang terdeteksi oleh scanner nanti kita akan tetap perhatikan masih sama kecepatannya ini dalam keadaan lurus masih seimbang nah ketika kita goyangkan sedikit maka akan berpindah satu kecepatan berbeda dari masing-masing roda kita coba berbelok nah ada yang 10 ada yang 7 ada yang 6 berbeda bukan kemudian kita akan coba belok lagi nah itu adalah kecepatan misalnya kita akan berbelok ke kanan maka roda kiri akan lebih cepat dan roda roda kanan akan lebih pelan namun jika kita lurus maka akan sama-sama saja nah kita akan coba ke kanan lagi roda kiri akan lebih cepat dan roda kanan akan lebih lambat itu dapat kita baca di well speed sensor kita perhatikan lagi sangat jelas perbedaannya antara 12 9 10 dan 12 10 9 dan kita posisikan ke posisi parkir kemudian selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.